Rombongan pelajar kalang kabut setelah turun dari truk yang sempat mereka tumpangi Diketahui, aksi rombongan pelajar berseragam putih abu-abu itu menjadi viral di media sosial Peristiwa itu terjadi di Bekasi, Jawa Barat Terlihat pada video yang viral itu, mereka diduga sedang menumpang truk untuk pergi melayat ke makam teman yang sudah meninggal dunia Namun sopir truk kesal karena pekerjaannya terhambat Melansir dari postingan akun TikTok at Rakancut, Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024 Terlihat rombongan pelajar itu tampak membawa bendera kuning Yang diidentikan dengan bendera yang sering ada di rumah duka atau orang yang sedang berkabung Terlihat, dalam video itu jumlah pelajar diperkirakan mencapai ratusan orang Dan turun dari bak truk setelah sebelumnya sempat memaksa naik dan malah ogah diminta turun Alhasil, sang sopir truk menjadi kesal hingga akhirnya memilih menggiring truknya ke Samsat Bekasi Lagi ngurus perpanjangan esteng tiba-tiba rame di gerbang pintu masuk Ada satu truk isinya bocasma semua sambil bawa bendera kuning Digiring sama supirnya ke Samsat Bekasi Kata supirnya kelga digituin nih bocah gak bakal turun-turun Bagus jegeni supir meskipun endingnya bocahnya kabur semua Tulis keterangan akun tersebut Setelahnya, rombongan pelajar itu langsung berusaha ditertibkan oleh aparat kepolisian Namun tatkala dipanggil, rombongan pelajar itu malah langsung berlari kabur Terungkap pula, sebelumnya sopir truk diketahui sedang perjalanan untuk bekerja melakukan bongkar muat barang Apesnya, saat di tengah jalan, truk malah dihentikan paksa oleh pelajar yang langsung ramai-ramai naik ke bagian bak belakang Namun tatkala diminta turun, pelajar itu malah bersikukuh menolak Merasa kesal, sang sopir langsung inisiatif membawa truknya ke kantor Samsat sekalian Mobil truknya mau kerja bang mau bongkar muat Ini bocahnya topin paksa truk karena nih bocah pada gak mau turun Sama si supir dibawalah ke Samsat biarpada ditangkepin imbu akun tersebut Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!